selesai tidak takut sensor biasanya cudap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kembali lagi di channel mandi ujam project oke di video kali ini atau liputan kali ini kita ingin melihat si amunisi baru dari samistable yaitu karnal allstar yang ingin dilatih atau mulai latihan ini amunisi baru yang diambil pada kondasala di bulan agustus kemarin di akhir bulan agustus ya teman-teman dari manado di kandang allstar stewe di bawah ke jeneponten si karnal allstar pengen melihat si karnal latihan selanjutnya kita ingin melihat gimana sih latihan awal atau latihan dasar untuk kuda pacu dulu sebelum dinaiki joki dan yang latihan itu si pak rengki lu manta atau biasa dipanggil pak peng atau om peng dan jangan lupa pula buat teman-teman jangan lupa like komen serta subscribe ya teman-teman yang belum yang sudah terima kasih banyak dan serta share video-video terbuat dari mandi ujang project ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ingin melatih karnal berarti karnal dilatih apa dulu nih longshare dulu ya iya ini si karnal lagi di longshare ya ini salah satu latihan dasar untuk melatih udah pacu khususnya selamat menikmati 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 ser保管 selamat menikmati selamat menikmati iya itu pengetahuan lagi untuk konser jadi sedikit informasi buat pelatih-pelatih apalagi pelatih lokal yang ada di jenek Ponto itu bermantaplah apalagi sekarang kuda-kuda semakin kesini kuda-kuda pacu yang apalagi yang dari menado ya papenya sangat sensitif ya papenya kalau untuk kuda yang lebih gen lebih ke mengarah ke Toroblet lebih banyak ya memang ada ekstranya latihan dan ada ekstranya untuk perawatannya berbeda sama kuda lokal kuda lokal kakinya lebih bagus daripada kuda yang mengarah ke dia G3 G4 yang generasi keempat kelima itu dia terus memang kita harus agak hati-hati agak hati-hati sensitif juga bebannya aja tingginya besarnya sudah beda betul sekali papen Oke makasih banyak untuk informasinya untuk melihat latihan dasar kuda pacu semoga ini bisa menjadi salah satu pelajaran lagi buat para pelatih-pelatih yang ada di khususnya yang ada di jenek Ponto ini Oke makasih banyak waktunya papeng lanjut untuk pantau-pantau si karnal Oke oke teman-teman itu sedikit informasi dari papeng yang melatih si karnal mungkin sekian ya video kali ini kita lihat latihan dasar kuda pacu yaitu si karnal ya teman-teman Oke terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa like comment dan subscribe yang dulu subscribe silahkan subscribe yang sudah terima kasih banyak dan serta share ya tonton video-video dari Mandujamproject nggak orang-orang tahu perkembangan kuda pacu apalagi yang ada di jenek Ponto sosial Oke sekian video dari Mandujamproject sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax